Pemirsa Pemirsa Sebenarnya ada, masih banyak lagi beritanya Dan semua ini terangkum dalam Insert News Highlight 2012 Juli kemarin, Amar Zuni dikeluarkan dari Tahanan Polres Jakarta Pusat Dan dibawa ke badan narkotika nasional Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim Insert Kekasiran Tim Arya ini dibawa ke BNN untuk dilakukan asesmen saat berada di sana. Di bawahnya Amar ke BNN nampaknya sudah sesuai prosedur pemeriksaan dari kasus narkobai yang memelitnya. Hal tersebut juga bisa dikaitkan dengan pengajuan rehabilitasi dari pihak Amar. Mengutip dari laman detikhot.com, dengan melihat barang bukti yang didapati pihak kepolisian di lokasi kejadian, nampaknya permohonan rehabilitasi sulit untuk dilakukan. Di samping itu, pihak kepolisian memang masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut. Amar Zoni sementara ini akan ditahan selama 60 hari di Polres Jakarta Pusat untuk kebutuhan penyidikan. Amar diketahui ternyata sudah satu tahun lebih memakai narkoba. Dirinya mengaku menggunakan barang terlarang tersebut hanya untuk kesenangan semata. Diketahui sebelumnya, Amar sendiri ditangkap pihak kepolisian saat sedang berada di kediamannya pada Jumat 7 Juli lalu. Amar diciduk bersama dua asisten yang berinisial M dan RH. Usai bermasalah dengan narkoba, kini karir Amar pun bagai telur di ujung tanduk. Bahkan Amar nyatanya telah dikeluarkan dari sinetron yang telah membesarkan namanya. Sofie Latsuba memang kini sudah tidak muda lagi. Namun wajah dan tubuhnya masih terlihat segar dan tetap awet muda. Melihat usia yang sudah melewati kepal 4, Sofie pun nampak lebih menjaga gaya hidup dan selektif terhadap asupan makanan, serta rajin berolahraga. Melihat ibu dari Eva Celia ini melakukan yoga setiap hari, serta kerapamer pose yoga di media sosial pribadinya, rasanya pantas jika Sofie menjadi seorang instruktur yoga. Yoganya tiap hari. Selain yoga, Sofie juga mengkonsumsi sayur dan buah-buahan setiap hari dan menjadi rahasia dari kecantikannya. Meski sibuk, mantan istri dari Indra Lesmana ini juga jarang membeli makanan dari luar dan tetap meluangkan waktu untuk memasak sendiri. Jessica Eskander Jessica Eskander namanya belum dapat melepas masa lalunya dengan mantan kekasih yang merupakan bangsawan asal Jerman, Ludwig Franz Willibald. Meski pernikahan mereka dibatalkan, sepertinya rindu mendalam dirasakan oleh Jedar dari sosok ayah El Barak itu. Lewat Instagram story, Jedar mengunggah foto kebersamaan dengan teman-temannya dan juga Ludwig. Dalam keterangan foto tersebut, Jedar menuliskan kata kenangan. Namun nampaknya rindu itu jadi kelabu, Jedar yang masih menaruh rindu, sementara Ludwig seakan tak peduli akan masa lalu. Iya, beredar dan jadi bahan perbincangan netizen di Jagadmaya, salah satu akun Facebook mengunggah foto Ludwig dengan seorang wanita yang diduga juga seorang bangsawan. Dan dalam foto tersebut, Ludwig dan wanita bernama Stevie itu tampak berbahagia. Semoga mendapatkan sosok yang lebih baik dari Ludwig ya Jedar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu semua karena ketidaktahuan saya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya dan semuanya itu saya lakukan tidak ada maksud sedikitpun untuk melecehkan dan juga mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih buat keluarga Keraton yang sudah mengingatkan saya, teman-teman semua yang sudah mengingatkan saya untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, untuk menjadi orang yang akan lebih baik lagi ditiru oleh banyak orang. Saya minta maaf... Saya minta maaf... Terima kasih telah menonton! 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 masalah siapa nggak tahu nih mereka berantem apa enggak yang pasti ketika keman dicek katanya Ruben sama Ayu udah nggak follow follow Instagram jadi unfollow mereka kemarin tapi kan tadi klarifikasi sama Ruben nih udah katanya apa ini semuanya tuh nggak sengaja gitu ya tiba-tiba mungkin aja kepencet ya kan ke unfollow terus tiba-tiba rame mungkin lagi buru-buru gitu kan pas lagi main Instagram enggak perasaan waktu saya unfollow kamu waktu itu nggak sengaja deh enggak sengaja bukan gimana ya oke aku juga nggak pernah follow kamu ya asing enggak deh oke kita tahu juga klarifikasi dan juga karena ini menjadi sempat ramai dibicarakan nih pemirsa terus kata sempet diserang juga nggak sama geng motor sama gengnya ya kita lihat aja nih ayo di beli-beli iya betul sekali oke 100 buat kamu